Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memastikan bahwa pihaknya akan menaati peraturan ketika memasuki tenang pemilu mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 Komandan tim komunikasi TKN Budi Satrio Jiwandono saat ditemui di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Sabtu 10 Februari mengatakan pihaknya hanya akan melakukan konsolidasi dan memantau aktivitas menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 Selain itu untuk alat peraga kampanye atau APK harus sudah dibersihkan sebelum jam 12 malam nanti Dia meminta tugas perwenang untuk segera membersihkan alat peraga kampanye sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku Komandan nasional yang menunjuk tinggi peraturan perundangan yang ada Untuk itu semasa masa tenang dipastikan tidak ada kegiatan kampanye Kemungkinan yang ada kami akan konsolidasi memantau aktivitas atau mungkin memantau kondisi yang ada menuju tanggal 14 Februari 2024 Tentu dan waktu yang masih ada kami terus menghimbau supaya semua rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih Untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih calon-calon pemimpinnya Kita ada pilpres tapi juga pemilu legislatif dan kami menghimbau mendorong semua pendukung PASTON 02 untuk menyaksikan dan mengawal perhitungan suara sampai selesai Ada pun juga penertiban alat peraga kampanye Kami juga mendorong, kami mengikuti peraturan yang ada juga Seharusnya setelah jam 12 malam seluruh APK itu sudah bersih Dan kami apresiasi nanti pada pihak-pihak yang akan melakukan pembersihan APK-APK Supaya bisa berjalan dengan cepat dan ini bisa berjalan baik untuk APK-APK Diturunkan sesuai aturan dan mekanisme Terima kasih telah menonton